What's up the school fans, welcome back to Time Out Ya gue harus inget aja sih, gue minggu depannya udah umur 36 tahun Umur udah gak muda lagi, udah mau jadi om-om bentar lagi Jadi badan itu akan gak mengerontok juga gampang masuk angin guys Tapi sekarang ini I feel so much better, I'm super happy sekarang ini Gue udah ada di Seattle, besok pagi juga jemput istri tercinta Shislin di airport Dan of course, pake jersey diskonan guys My new all-star jersey, ini diskonan Gue kasih sedikit rahasia nih tentang NBA all-star guys Jadi ternyata merchandise all-star itu semua di diskon 50% setelah satu hari ya Satu hari setelah all-star game Jadi itu rahasia guys, jadi kalo kalian tahun depan akan ke Indiana nonton all-star Kalian gak usah beli merchandise all-star pas lagi event ya guys Satu hari setelah event selesai, kalian ke team store pagi-pagi Langsung rebutan sama semua orang karena barangnya emang udah gak banyak sih Jadi udah ke jersey Jason Tatum, Giannis, Lebron tuh udah bye-bye lah Udah gak bakal ada, jerseynya tuh udah pasti gone Jadi kayak gue nih, dapetnya Donovan Mitchell, ataupun juga The Bayo, Halliburton, True Holiday, Paul George Nah itu yang gak gitu populer tuh jerseynya Tapi itu rahasinya guys, 50% lumayan loh guys Ini 65 dolar guys, daripada bayar 130 dolar Jauh banget bedanya So I'm very happy about this dan juga yang pastinya gue upload 3 episode untuk travel for basketball Kemana ini seru banget sih, ketemu dengan Ant-Man, John Moran Lalu juga Kabaymong, Arky, dan juga Hardiano So make sure guys, kalian untuk nonton semua episode-nya Dan kasih like dan komen semua Dan of course hari ini, ding-ding-ding, paling happy Karena kita akan bahas tentang Brody, Russell Westbrook Akhirnya resmi masuk ke Los Angeles Clippers Kemana banyak yang ngeledekin guys Banyak bener deh, suwek bener deh Karoki, apa Karoki ini sakit nih Pasti gara-gara pusing mikirin Westbrook masuk ke Clippers Kira-kira gue pusing apa seneng nih guys Westbrook masuk ke Clippers Ditunggu aja di kelas hari ini Kita akan bahas semuanya Selain itu of course kita akan bahas juga Nate McMillan Di pecatama Atlanta Hawks Dan juga Patrick Beverly Yang pulang kampung ke Chicago Bulls Dan sebelum kita masuk ke kelas hari ini guys Pastikan kalian kasih likes Semakin banyak likes, saya makin semangat, saya makin seneng, saya makin happy Dan saya will feel better Kalau kasih likes yang banyak Dan juga jangan lupa komen ya guys Gue juga pengen denger pendapat kalian tentang berita NBA hari ini So kalau gitu let's get the class started Kita gak usah bahas Oster terlalu banyak lah ya Gue agree lah, gue setuju sama Michael Malone Dia bilang bahwa one of the worst basketball game ever Gue di stadionnya bosen, ngantuk-ngantuk nontonnya Gue gak banyak yang di rumah, di TV, ngantuk nontonnya Ya, kalian bisa lihat lah ya Gak ada yang main defense Lalu semuanya nembak 3 point dari jauh-jauh Ini semua terjadi kalau menurut gue sih Gara-gara playoff udah deket sih Playoff udah deket Biasanya kan NBA All-Star itu mungkin Itu kayak masih ada 30-35 game lah ya Tapi sekarang itu tinggal 22 game 22 game lagi udah NBA playoff 22-21 game Jadi mungkin player-nya juga makin hati-hati Dan lalu juga kuatran empatnya Skornya gak deket Skornya gak mepet Jadi itu kenapa mungkin juga Mereka gak ada yang main defense sama sekali Tapi bagi kalian yang kemarin gak nonton NBA All-Star Weekend Yang menang adalah Tim Yannis Akhirnya bisa mengalahkan LeBron LeBron setelah 5 kali menang menjadi kapten Akhirnya tumbang juga Dan tembakan terakhirnya adalah Damian Lillard Yang bisa akhirnya mencapai target skor di quarter keempat Paling seru menurut gue main seru momennya Of course ya Jason Taylor sama Jalen Brown lah ya Ganti-gantian ISO Itu yang paling asik banget momennya Mungkin Damian 3 poin dari tengah sih Itu aja Jason Taylor of course MVP Mempunyakan rekor scoring NBA All-Star 55 poin Dia mengalahkan rekornya Anthony Davis ya 52 poin di tahun 2017 Jason Taylor tapi dari awal dia pengen banget jadi MVP Karena dia kan mengidolakan sekali Kobe Bryant Dan sekarang itu nama trofinya All-Star MVP adalah Kobe Bryant All-Star MVP Trophy Which is itu harus ada di koleksinya dia sih Dia bilang setelah pertandingan kemarin ini Yaitu kenapa dia jadi MVP Dan juga dia lagi on fire banget sih Dia 10 kali 3 poin kemarin ini Banyak yang nanyain Gimana cara betulin ya kok ya Biar NBA All-Star seru lagi ya Susah sih jawabnya sih Itu item silver harus memikirkan gitu sih pastinya Karena tiket All-Star gak murah Kalian bisa denger dari Kak Baim sendiri Harganya tiketnya Arki sama Hardianus berapa Orang udah spend uang banyak Pasti pengen nonton game yang lumayan kompetitif lah Ya mungkin bisa dicoba Kemudian ada yang bilang Team World sama Team USA Itu mungkin bisa aja sih Karena kalau ada hal yang baru Inovasi baru Mungkin juga itu gengsinya akan lebih tinggi sih So we will see what Adam Silver gonna do About the All-Star game Karena sayang banget sih Karena ini kan Semua superstar Harusnya the best pickup game in the world Tapi kalau bosen Gak ada yang main defense juga Kita juga rugi sebagai fans sih menurut gue sih Jadi we will see lah Apa yang akan dilakukan sama Adam Silver nanti ini Tapi kalau gue Happy banget I'm very blessed Gue bisa ngeliat McClung Memenangkan Slam Dan Contest itu Mungkin yang paling pecah sih Acara selama weekend itu Gue bisa ngobrol-ngobrol dengan NBA Superstars Gue bisa spend time juga With my dad Gue selalu cherish all my Apa ya Kalau gue bisa spend time sama Manda I always cherish it Karena Happy banget lah Bisa sama dia So once again Thank you to Manda lah Untuk bisa ajak gue Ke NBA All-Star weekend sekarang ini Very happy sih Tapi Sekarang ini kita udah harus siap-siap Untuk NBA Playoff guys It was a nice break though Kita juga sebagai fans harus break juga sih Nonton NBA Capek juga kita All season long Hampir tiap hari nonton NBA Kemarin ini break 3 hari Besok akan mulai lagi Last stretch menuju Playoff Walaupun lagi libur kemarin ini Ada beberapa berita yang menarik Selalu ada aja NBA beritanya Yang pertama Obviously Nick McMillan yang dipecat sama Atlanta Hawks kemarin ini Agak shock sih mencetanya sekarang ya Karena Udah tinggal 22 game lagi sih Untuk masuk ke NBA Playoff Atlanta tapi memang agak underachieving Menurut gue tahun ini Dengan squad Apalagi mereka baru rekrut si Di John Tamori Harapannya bisa bawa mereka lebih jauh lagi Di Eastern Conference Mereka ada di posisi 8 Dengan rekod 29 dan 30 Kalau gue baca-baca Ini memang dipecatnya Nate McMillan itu Secara mendadak Gila kasih melihat off day Lagi liburan itu Tiba-tiba baca Anjir gue dipecat guys Lagi off day guys Tapi apa Dia kayaknya ada disagreement Waktu bulan Desember lalu Dengan Trae Young Dan itu kayaknya Hampir sekarang Mereka belum bisa menemukan solusi Jadi waktu itu kayaknya Trae Young itu Sampai diliburin kayaknya Sehari sama Nate McMillan Udah lu gak usah ikut kita Tanding deh Kalau hal itu di Denver Game-nya Jadi kayaknya udah gak bisa dikontrol Trae Young sama Nate McMillan Dan lu jadi owner Lu pilih coach Atau superstar Pasti lu akan milihnya Superstar lu Gak mungkin lu milih coach lu Jadi itu kenapa menurut gue Nate McMillan Yang dikorbankan disini Karena Nate McMillan Sebenernya pelatihnya oke Pelatihnya oke Dia udah sempet bawa Hawks juga ke Itu sedikit overachieve Ke Finals Eastern Conference Tapi Dia bukan sebuah coach at all Menurut gue Si Nate McMillan ini Tapi emang ekspektasi Dari fansnya Dan juga mungkin ownershipnya Si Hawks juga tinggi Apalagi mereka udah bisa bawa Dejon Tamori Yang merupakan salah satu Defensive guard Dan juga Ya boleh dibilang Levelnya level all star juga Untuk membantu Atlanta Hawks Town ini Tapi Baik cenderanya juga sih Cucuranya sih Kling Capella John Collins Banyak banget Dan juga DeAndre Hunter Tapi Memang harus dikorbankan aja Kayaknya si Nate McMillan ini Dan sekarang ini Yang akan step up adalah Joe Prunty Semoga namanya bener ya Gue sebut ya Nama belakangnya gue gak tau Gimana pronouncenya Dia yang menjawabkan Sebagai interim head coach Tapi sekarang ini juga kayak Lagi nyari-nyari Head coach baru Si Atlanta Hawks Kandidat utama Mantan coachnya Yutajus Quinn Snyder Menurut gue akan cocok Untuk Atlanta Hawks Quinn Snyder Is a very good coach Dulu sayangnya Dia ada dramanya Donovan Mitchell Sama Rudy Gobert aja But Menurut gue He's a very very good coach Jadi Very defensive minded juga Jadi kalau dia bisa bawa Ke Atlanta Hawks juga oke And of course Ime Yudoka Katanya juga mungkin Mau diambil Karena kemarin kan Joe Mazula udah official Jadi head coach Udah gak interim lagi Labelnya udah head coach Beneran Jadi Ime Yudoka Sekarang ini udah available Untuk any team Yang mau ngambil dia So we'll see It's gonna be interesting Tapi menurut gue Pressure-nya sekarang ada Di Trae Young Karena ini semua salah lu Trae Young Dipecat si Nate McMillan Jadi Karena ini udah diikutin Maunya Trae Young So Trae Young Have to step up his game Harus bisa bawa Atlanta Hawks Mungkin lebih dari First round of playoffs sih Untuk bisa membuktikan Kalau ini semua Memang salahnya Nate McMillan Bukan salahnya Trae Young So we'll see Tapi timnya mereka oke banget sih Masih ada Onyeka Okongwu Di Andre Hunter Bogdan Bogdanovic Clint Capella Man They are really really deep Si menurut gue Atlanta Hawks ini ya So we'll see Gimana nanti mereka Setelah ditinggal Nate McMillan Of course Sekali kita ngomongin Tentang Kevin Love Kevin Love Setelah di wave Sama Cleveland Cavaliers Dan juga di buyout Akhirnya dia stand Dengan Miami Heat Setelah memasuki Free agency Kevin Love And Cleveland Cavaliers Agreed on a buyout Buyout itu apa ya Artinya ya Gue mau jelasin sih Karena banyak orang yang nanya Kok buyout itu apa Buyout itu kayak Perjanjian Antara pemain Dan juga tim Jadi tim itu Kan ada gaji nih Masih ada Kevin Love masih ada gaji nih Nah sisa gajinya itu Itu Dinego nih Dinego sama timnya nih Diturun dikit harganya Lalu dibeli kontraknya Kayak gitu sih Seperti Itu mungkin penjelasannya Jadi kayak dibeli kontraknya Tapi lebih murah Dan setelah itu Pemain itu akan di wave Dan mereka free agent Bebas untuk sign Dengan siapa aja Gue jujur agak kaget sih Kevin Love ke Miami Heat Gue mikir tadi Wah Otto lah Otto ke Lakers lah ya Rinatit sama Lebron Kita tau dia juga dulu Ke UCLA College nya Tapi ternyata Dia tidak mau kesana Ternyata mau di Miami aja Cuacanya juga bagus Di Miami sih Katanya sih Kevin Love ini Expected untuk main A pretty big role Dari benchnya Miami Heat Karena Miami Heat itu butuh Rebounding They butuh space They butuh 3 point shots Mereka orang-orang nomor 28 3 point nya di NBA Itu hanya 33,4% Saja guys Tapi Kevin Love punya Kemampuan untuk 3 point Kita gak ngeraguin lagi lah Walaupun dia udah berumur Sedikit sekarang Tapi kalau nembak 3 point aja sih Lu bisa liat lah Dari workoutnya tadi Masih oke banget sih dia Kalau gak ada game yang dia Kayak 6 kali 8 kali 3 point sih So kita gak meragukan lagi lah Kemampuannya Kevin Love Untuk 3 points Tadi pun juga kayaknya udah Mulai build some chemistry Dengan BEM Adebayo Saling bales-balesan Di komentar Instagram Mereka bisa juga Bercanda-becanda Which is a good sign Untuk Miami Heat Menurut gue Berarti dia sangat diterima sekali Dan Kevin Love katanya Emang mau bales ke Miami Karena Miami Heat ini Adalah organisasi yang Berkelas kata dia Miami Heat juga nambah Cody Zeller I don't know how that Gana help a lot Atau tidak nantinya Tapi pasti depthnya mereka Untuk Big Man Makin dalam sih Sekarang ini Untuk si Miami Heat Miami Heat tapi Agak susah sih menurut gue Mesti dengan squad sekarang ini Untuk bersaing Dengan Of course Ya dua yang paling top adalah Milwaukee Bucks Dan juga Boston Celtics Menurut gue Timnya mereka masih di bawah itu Agak susah sih Untuk bisa masuk ke Eastern Conference Final lagi Walaupun gue tahu Mereka hanya One Gini Buckets Three point away Tapi kayak berat sih Mereka gue tahu ini Dengan timnya seperti ini Walaupun gue gak meragukan Eric Sposter Eric Sposter itu adalah Pelatihan yang hebat But I don't think this time Mereka bisa masuk ke Eastern Conference Finals Oke Patrick Beverly Akhirnya pulang kampung Ke Chicago Bulls Ini orang Kasian banget sih Satu hari setelah dia nge-tweet Kalau dia hype banget Untuk ke United dengan D'Lo Besoknya di trade Dia sama Mo Bamba Ke Orlando Tapi dia gak mau Dimain di Orlando Akhirnya dia Minta di buyout juga Sama Orlando Magic Aduh kasianSince Aduh kasian banget sih Dia udah itu nge-nge-nge-nge Menurut gue ceritain dia sih Bulls Struggling Enam game Kalah betul-betul Belum olmasろ Mereka juga Cuma dua game Dua game Behind Toronto Raptors Di posisi Sun Conference Season ini Menurut gue Sangat mengecewakan Untuk Bulls obviously dengan 2 boleh di bilang 3 lah ya Zekalvin lalu juga Nicola Vucevic dan juga The Mother Rosen tapi mereka sayang banget sih sayang banget mereka tidak bisa perform tahun ini apalagi yang kemarin baru denger berita bahwa Lonzo Ball akan di-shut down for the season sedih banget sih denger Lonzo kayak gitu sih karena gue juga expect dia bisa comeback tahun ini tapi ternyata kakinya itu bermasalah banget katanya dokternya belum pernah lihat injury seperti ini di kaki orang sih jadi agak ngeri ya apalagi masih umur 25 tahun masa umur 25 tahun kakinya udah rusak gitu ya tapi semoga next season masih bisa comeback dan juga main lagi di NBA Pat Beff obviously bisa menggantikan perannya Lonzo sedikit lah walaupun Pat Beff udah gak kayak Pat Beff yang dulu 2 tahun 3 tahun yang lalu tapi kayak perannya dia di locker room ini penting sih menurut gue paling penting ini perannya di locker room mungkin maki-maki Zekalvin sih maki-maki Zekalvin sama The Mother Rosen mungkin sama Nicola Vucevic karena menurut gue 3 bintang ini kayak kurang kurang galak gak ada api-apinya sih jadi mungkin butuh orang kayak Patrick Beverly untuk maki-maki agar mereka semua mainnya serius dan juga bener sih dan dia pun katanya Patrick Beverly ini ngefans sama Billy Donovan yang mana gue bingung banget karena menurut gue Billy Donovan itu pelatih yang kacrut tapi gue will see lah tentang Patrick Beverly ini of course menurut gue sih this is a good signing kalau menurut gue sih this is a good signing untuk Chicago Bulls seperti gue bilang ini bisa jadi leader nantinya di tim ini karena ya guardnya mereka kayak Ayo kayak Kobe Kobe White mungkin Alex Caruso juga mungkin gak terlalu banyak ngomong lah gak terlalu banyak kayak bawel juga gitu jadi butuh banget orang yang kayak si Patrick Beverly gini apalagi kita tau ya lu kalau main for your hometown pasti semangatnya beda sih pasti akan kasih semuanya yang lu punya sih dia pun juga udah semangat banget bilang wah gue bisa nganterin anak gue sekolah jemput anak gue sekolah kalau orang bisa happy main di sebuah club pasti dia akan performnya jauh lebih bagus nantinya sih so I feel like the Bulls got the right guy untuk bisa resurrect this team at least masuk ke playin lah bisa masuk ke playin tournament sih menurut gue sih jadi dengerin podcast ini sih dia banyak bacot sih but it was all good content sih menurut gue ya di podcast itu pun juga dia bahas kalau dia texting Russell Westbrook setelah Russell Westbrook signing ataupun juga dia tau kalau Russell Westbrook akan ke Los Angeles Clippers dia bilang you're gonna love it there walaupun gue gak tau artinya apa what's up club nation Russell Westbrook here super excited get the string roll and looking forward to it tapi ya seperti gue bilang lain-lain banyak banget yang banyak orang yang bilang bahwa sabar ya sabar ya fancy Clippers kedatangan Russell Westbrook gue like sabar apa kita mah gue gak seneng gue gak seneng banget Russell Westbrook dateng ke Los Angeles Clippers sih so hari ini like oh my god gue jadi fancy Clippers hari ini happy banget sih jujur aja I know mungkin dulu gue suka kayak ngelalikin Russell Westbrook lah waktu main di Lakers gitu bilang oh iya Russell Westbrook beban banget nih nembaknya suka ngasah lah tapi but that's with the Lakers though with the Lakers ini totally a different situation menurut gue di Lakers of course udah gak udah gak sehat lah kondisinya udah gak sehat waktu itu untuk Russell Westbrook dimana juga dia sempat dipanggil vampire di lock room menyerap katanya semua energi temen-temennya di Lakers jujur tapi emang gue gak tau bagaimana nanti Russell Westbrook yang ada di Clippers tapi kalau gue harapannya adalah kita akan mendapatkan the best book untuk kali ini tapi gue happy banget sih gue happy banget dia lebih milih ke Clippers daripada ke Wizards ataupun ke Chicago Bulls ini semua berkat dari Paul George jadi Paul George itu selama NBA All Star Weekend campaigning banget bahwa dia pengen liat Russell Westbrook juara dia pengen ya pokoknya secara halus bilang kayak gue pengen ajak Russell Westbrook ke Clippers lah gitu jadi dia pengen banget jadi mereka emang deket secara keluarga juga mereka deket anaknya beketnya temen baik kalau juga keluarga sering makan bareng jadi gue percaya bahwa Russell Westbrook will do really well di Clippers nanti ini em gue gak ada stats sih tapi PG lo otomain sama Westbrook di O.K.C. Thunder itu statsnya tinggi semua sih itu banyak yang statsnya dia karir high saat itu sih jadi semoga aja bisa terulang lagi kok halnya juga PG all defensive team sih waktu itu sih tapi before mereka sign Westbrook gue baca-baca mereka mau de-meeting juga sih Tyrell Tyrell lagi Tyrell Lu Kawhi sama PG untuk define untuk menjelaskan perannya Westbrook itu apa dan ini perlukan playmaking dan juga rebounding dan ini katanya gak didapatkan dari John Wall dan juga gak didapatkan dari Reggie Jackson jadi basically ya butuh playmaker sama rebound aja sih dia di Lakers itu statsnya oke not bad 7,5 assists per game dalam carrier low carrier low nya itu 28,7 menit itu carrier low dan itu gak ada shooter loh dia gak bisa kalau ke shooter maksudnya shooter nya siapa gue gak tau mungkin ini kebanyakan untuk fast break aja kali assist nya kalau sekarang dia bisa memaksimalkan draft and kick nya dia karena ini akan cocok banget dengan strateginya Clippers menurut gue karena Clippers Kawhi bisa nembak PG bisa nembak ada Norman Powell ada Eric Gordon ada Bones Highland mungkin juga bisa nembak nantinya jadi I think akan cocok sih dan juga masih ada Marcus Morris Nicholas Batum gue gak lupa ya menurut gue akan cocok sih nanti Westbrook ini main di Clippers apalagi juga Clippers butuh seseorang yang bisa push the tempo mereka ini nomor 24 sekarang ini untuk pace di NBA dengan adanya Westbrook ini mereka bisa speed up the game dan mereka bisa get a lot of easy basket in transition itu yang diperlukan sama Clippers menurut gue asal ya mungkin sekali-sekali nanti adalah Brody nembak mid range yang aneh-aneh itu nanti dia omelin dia omelin sama Tyron lu sama Kawhi sama PG tadi Tyron lu pun udah bilang bahwa kalau Westbrook udah mulai agak ngaco dia akan ingetin dan juga akan marahin Russell Westbrook which is really good menurut gue udah dikasih tahu dulu di depannya sama si Tyron lu kalau lu ngaco gue akan omelin jadi high risk high reward high risk high reward apalagi kalau dilihat dari statistiknya Kawhi sama PG itu gak cocok main sama Reggie Jackson dan John Wall jadi ini kenapa John Wall dan Reggie Jackson di trade dari Clippers kalau kalian misalnya lihat net ratingnya itu gak bagus minus semua kebanyakan minus semua jadi orang kalau bilang oh ini sayang banget buang Reggie Jackson nah nah dia gak bisa bermain bersama dengan Kawhi dan PG ini ada statistik gak gitu loh jadi ini kenapa menurut gue ini bergerak yang bagus gila loh dapet Russell Westbrook yang mungkin udah gak Russell Westbrook yang dulu lah yang bisa triple double gitu tapi masih hall of famer playmaker superstar menurut gue ini i'll take it any day bro i'll take Russell Westbrook over Reggie Jackson and over John Wall any day any day so i'm very very happy with the signing ya tapi kita bisa lihat nanti first game ya sekarang kan masih masih semuanya masih indah belum main masih indah semua ya masih ketawa-tawa hari ini dilatihan untuk Russell Westbrook tapi gue sih aduh kena mic lagi gue sih jujur happy banget happy banget dengan move ini menurut gue sekarang Clippers gue semakin deep dan akan punya kesempatan untuk ngelamein Western Conference yang sangat loaded banget Clippers gue masih nomor 4 masih nomor 4 sekarang ini di Western Conference so we good we good gila sih gue gue sih i love how my Clippers look right nah sekarang udah tinggal pusingnya sih Tyrant lu aja bikin rotasinya gimana karena karena udah tinggal 2-1 game lagi kan tinggal 2-1 game lagi so he has to make sure semuanya happy dan semuanya in the right places onto pieces-nya dia ya 2-1 game sih kita will see gimana Clippers gue sih tapi for me very happy karena akan lebih cocok sih PG Kawhi Russell Westbrook semoga Russell langsung start sih dan di bench masih ada Bones Highland Mason Plumlee Norman Powell siapa lagi ya Nicholas Batum very deep bro very very deep I think my Clippers gonna be doing really well so itu jawaban gue guys guys kalau kalian nanya gue pusing atau enggak dapet Russell Westbrook nope no headache at all malah gue hype banget dari kemarin gue punya nanti kalau KLA kalau bisa beli jersinya Westbrook I will buy Westbrook Clippers jersey I'm ready for that I'm so ready for that so we'll see ntar gue belum lihat sih Clippers next game launch apa but I'm excited though I'm very very excited for that so itu adalah berita NBA hari ini guys sekarang kita punya ke prediksi ya ada sisa prediksi aja sih sekarang ini besok banyak game NBA mulai lagi ada 10 atau 11 game gitu besok ini pusing sih ini agak susah milinya karena setelah libur lama jadi gak gitu ketebak banget but I'll just go with Blazers lah Blazers plus 5,5 lawan Kings so hopefully itu adalah pilihan terbaik semoga besok game udah mulai panas lagi mulai panas dan pengen bawa Portland untuk naik lagi ke NBA playoffs so once again guys itu dulu untuk timeoutnya thank you so much guys for watching hopefully you guys enjoy today's episode seperti biasa guys jangan lupa kasih like kasih komen and I will see you guys again very soon peace out everybody peace out everybody peace out everybody